Dunia ramai-ramai mengkritik kesepakatan AUKUS, yakni kerjasama pembelian kapal selam nuklir antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. China dan Rusia yang dikenal berlawanan arah dengan Amerika Serikat mengkritik keras kerjasama tersebut. Jurubicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan rencana tersebut menimbulkan pertanyaan soal perjanjian non-proliferasi nuklir yang selama ini diusung Amerika Serikat dan sekutu. Indonesia pun ikut mengekspresikan keprihatinannya terhadap kerjasama kapal selam nuklir tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta Australia mematuhi kesepakatan non-proliferasi senjata nuklir dan pengamanan badan tenaga atom internasional. Sebelumnya, China melalui jubir Kementerian Luar Wang Wenbin mengatakan tiga negara AUKUS tersebut sudah melangkah terlalu jauh dan mengabaikan perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Ini akan menimbulkan resiko ketegangan antar negara yang memiliki nuklir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!